Intro Mantan Gubernur Sulawesi Selatan melakukan penanaman perdana porang di Kebun Milik Dandim 1420 Kabupaten Sidrap dan memunjungi Kebun Porang Kelompok Tani Semangat Milenial di Desa Talumai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus meningkatkan budidaya porang guna mendongkrak komoditas pertanian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, nilai ekspor, dan peningkatan kesejahteraan petani. Porang merupakan salah satu komoditas pertanian yang sedang tren diminati pasar ekspor. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini melakukan penanaman perdana porang di Kebun Milik Dandim 1420 Sidrap dan mengunjungi Kebun Porang Kelompok Tani Semangat Milenial di Desa Talumai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap pada Selasa 28 Juli 2020. Sulawesi Selatan termasuk salah satu daerah yang gencar dalam mengembangkan tanaman porang yang hasil produksinya diekspor. Hadir Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nandi Sudirman Suleiman, Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Halim Pagarra, Wakil Bupati Sidrap Mahmud Yusuf, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syahruddin Al-Rib, dan jajaran Eselon I Kementerian Pertanian. SEL mengatakan, Kementang tengah fokus mengembangkan tanaman porang karena memiliki pasar ekspor yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar ekspor porang seperti ke Jepang, Taiwan, Korea, dan China, serta beberapa negara Eropa. Oleh karena itu, kita coba mengembangkan di seluruh Indonesia dan pionernya di Sidrap ini. Potensi pengembangan porang jelas besar karena kita memiliki lahan marginal yang luas. SEL menegaskan dalam pengembangan budidaya porang ini, pihaknya tidak hanya fokus pada proses produksi, namun juga turut membangun industri pengolahan. Kementan mencanangkan model pengembangan pertanian yang maju, yakni dalam setiap seribu hektare lahan harus dibangun pabrik. Dengan demikian, pertanyaan ke depan kita pastikan maju dan mampu menghidupi pangan 267 juta jiwa rakyat Indonesia. Harga porang sangat bagus dan pangsa pasar ekspor terbuka lebar. Perlu diketahui, tercatat ekspor porang periode Januari hingga 28 Juli 2020 sebesar 14.568 ton, dengan nilai 801,24 miliar rupiah. Sebelumnya ekspor selama 2019 sebanyak 11.720 ton, senilai 644 miliar. Dalam rangka pengembangan tanaman porang, pemerintah mengalokasikan pada tahun 2020 seluas 17.886 hektare, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTT, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dialokasikan kegiatan pilot proyek porang seluas 10 hektare dan pengembangan seluas 564 hektare. Terakhir ini kita akan coba kembangkan, karena pasar dunia sangat menjanjikan atas umbi-umbian jenis porang ini. Oleh karena itu, kita coba kembangkan di seluruh Indonesia dan pionirnya ada di Sidrap ini, Bapak Sahar, seorang anggota DPR, tapi muda dan mau kembali ke lahan pertanian yang ada. Lahan-lahan marginal yang bukan sawah itu cukup banyak dan porang ini harganya sangat besar. Kalau dengan apa yang kita lihat di Sidrap ini dan hasilnya sangat besar, katakanlah antara 2 kilo sampai 5 kilo rata-ratanya, tadi yang saya panen 7 kilo itu bisa per hektare di atas 100 juta. Kalau begitu ini barang sangat menjanjikan dan pasarnya ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ke Eropa, dan ke Cina sangat besar. Dan sekarang itu masih unlimited permintanya. Saya berharap kita akan kembangkan lebih bagus ke depan. Masih banyak alternatif pangan lokal yang bisa kita lakukan, seperti sagu, alat, dan lain-lain. Ini spesial bagus untuk kita ekspor kerja karena harganya begitu mahal. Berapa kabupaten yang memaksanakan ini? Kita tentu akan berharap lebih banyak lagi, tetapi karena ini membutuhkan juga keterampilan-keterampilan khusus. Karena tanaman baru dikembangkan, walaupun tanaman ini tanaman hutan, sudah lama ada, tetapi baru kita katakanlah industri kan lebih kuat, maka kita berharap memang pionir-pionir dari setiap provinsi akan lahir. Kita akan berbenturan dengan bahkan yang berbenturan yang lain. Kita berharap jangan mengambil keahan yang lain. Erwin Parolai, AJP News.